Dari timnya Iya Mengarungkan nama bangsanya juga ya Dan Untuk fase drafting pace Ini bakal kita lihat juga nih Kira-kira Dari tim RRQ Akira Bakal mainin apa Chow ini yang menarik nih Dari Legion Dia tau bener Kalau tekasi ini Main Chow nya lumayan bahaya Bahkan sangat bahaya di wildcard ini Iya 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 Dari coach Cabral ya Malawan coach Sabu Langsung ben Ke arah Matilda juga Chow Matilda Dua roamer berarti nih Yang udah mulai ditutup Tapi Fanny tetep ya Ini menjadi respect Karena Fanny menurut gue ya sekarang Itu buff banget sih Kayak buat user reserve Fanny itu buff banget gila Kayak diem sebentar energinya penuh Terus bisa langsung berangkat lagi Kayak yang dulu kan satu kill recall Karena terlalu lama Sekarang bisa dibawa farming Ketika masuk ke jungle Keluar jungle tuh udah full lagi Energi udah siap lagi Iya bisa Dua kali Tebas lah dengan nanti cut route nya ya Dan mungkin metodenya Temen-temen dari Legion Ketika Gak ada Fanny Dia bisa untuk ngambil Assassin-assassin power yang lain Ada Hayabusa Yang tadi mungkin kita ngeliat juga Di match yang pertama Tapi kalau aku liat Hilda di band kayak gini Di Tangan arah kira-kira Mereka kayaknya mau agresif Main ke arah Assassin Masih ada Suyo juga Yang belum terlihat untuk fase band nya Dia paksa pertukaran berarti ya Langsung di band teratang Suyo nya Oh Cusin berarti Cusin Yang siap untuk diadu Nah ini pertanyaan diadu sama apa nih Cusin versus Yif sih rata-ratanya ya Yif nya di band lagi Yif nya di band Makanya Matilda juga yang gue pikir bisa jadi pertukaran udah ditutup Waduh Sama Khalid kah Khalid ataupun Pofius Dua-duanya gak sih sekalian Iya sekalian Khalid Pofius Walaupun udah gak ada yang jadi versatile ya Dari kedua Hero tersebut Udah dipastikan mungkin nanti Khalid nya akan di roamer Terus tiba-tiba RRQ ngambil Alpha Selesai lah Selesai Khalid sama Pofius Kena Alpha Sakit juga kepala nya Tapi first pick nya nih Yang kita masih belum tau juga Sebenernya bakal Bakal ke arah mana Ya masih Menantikan ya Dari RRQ Akira Yang udah punya pengalaman banyak banget nih Terutama setelah Ada domisili yang dia tinggalkan Di Indonesia Dan ya Cusin Yang terbuka Yang disiasiakan oleh temen-temen dari RRQ Akira Wah jawabannya kemana nih Itu tadi yang gue Tanya kan Kayak bakal kemana nih Arah trade nya Khalid Alpha kah? Khalid Alpha Oh gak tot Gak tot kaca ternyata Karena Kadang Ketika kita ngeliat Tim dari Regen berkembang Gue lebih setuju Kalau mereka bawain aja nih Gameplay yang memang Sudah mereka latih Jadi gak Gak semata-mata Harus ikutin meta banget Gitu kan Ya Cispik mungkin Ya draft-draft yang unik Terbilang unik ya Itu bisa dimunculkan juga oleh mereka Ya Membawa jati diri Dari segi gameplaynya ya Dan ini bisa menjadi Satu senjata ampuh juga Ketika berhadapan dengan RRQ Akira nantinya Kedua pick yang bakal mereka lakukan nih Dengan adanya Cusin Mau dikombo sama siapa di early nya Bahkan Romernya ini yang gue nantikan nih Yang bisa clear cepet Pas kah sudah tidak adanya cowo lagi Yang bisa Alfa dulu gak sini Alfa enak sih Sebenernya Tapi Belum pasti juga Kalau memang mereka mau ganti Ada opsi ke arah Bain Untuk defensive nantinya Dan Alfa yang diambil Alfa Bersama dengan Khalid Khalidnya kita masih belum tau kan Mau ke arah mana Tapi kalau ngeliat matchupnya Sebenernya antara Helos atau Gatot Kayaknya kalau mereka butuh batan lagi Yaudah Taruh Khalidnya aja di romer Terus ambil satu XP yang kayak Mungkin Therese lah Lumayan oke sih Ya tadi ya kalau kita lihat di match pertama ya Ada Yaterizla yang muncul Akankah bisa untuk di pick oleh TKC Tapi last pick Di fase yang pertama Hayabusa Ngamanin dulu Arah junglenya Wah Dia Percaya berkirim Dengan dua frontliner Berarti satu damage dealernya Yang harus benar-benar maksimal Harit mungkin bisa jadi Pilihan Atau Nathan Di band gak sih Iya sih Makanya kan masuk di fase band Cuman Karena gak ada gold lane juga Belum ada Dari RRQ Kayaknya bisa jadi Dibuka semua yuk Jadi sama-sama dapat satu Chip akhirnya juga masuk Dalam banding class kedua ya Menjadi band penutup juga Untuk teman-teman dari legend Masuk ke band terakhir Untuk RRQ Kayaknya kalau memang More respect Salah satu antara Nathan dan Harit Gue memberatkan ke arah Nathan sih Kalau Nathan yang nanti Jatuh ke tangan legend Bakal enak Karena bukan typical assassin Tapi ternyata Gak ada masalah One-one Yang ditutup Oke One-one ya Ya memang bisa dibilang sih Dari RRQ Akira bisa dimakan semua nih Weaknessnya sama one-one Gak ada yang terlalu mentereng Untuk bisa kabur Dari crossbow of tank Ya bisa dibilang juga Dari Kalip Gak terlalu tebal Tapi ya Nathan sih Tapi Bruno Ternyata yang jadi pilihan Bagi teman-teman dari legend Ini bakal mengandalkan Magical Damage Salah satunya di mid berarti ya Iya Untuk teman-teman legend Bruno lumayan oke Dia punya range yang lumayan jauh Apalagi dengan itemnya sekarang Malefic Gun ya Itu bikin dia lebih enak Untuk ngadu poke damage Mungkin sama Cusin nantinya Gak gampang untuk diangkat-angkat Atau sama Alpha juga Gak gampang kena Spirov Alpha Dan jawabannya Ke arah mana nih Marchman yang enak Lawan Hayabusa Ya jawabannya Hampir terbilang Gak ada sih sebenarnya Tapi kalau misalkan Mau cari yang safety-safety juga Kayak mungkin Cloth Buat Leilarian Moskof Moskof juga bisa Blue Nox ini enak Karena mungkin dari Magical Damagenya Ya oke lah Mungkin dari Landerflare Lumayan pasti udah Efek dari terangkatnya Pas jatuh ke tanah Itu udah ada damage Apalagi kalau misalnya Dibikin ke arah Skypier Atau kalau gak ambil Enak Tanya juga gak apa-apa sih Kayak gak sampai Rusak banget dari awal juga Gitu kan Dan Batrix Ini Marchman yang Menurut gue Bisa di segala kondisi Di level 4 Dia bisa clear cepat Burst damage di awal bisa Di akhir juga Hayu Dan Malefican juga Mungkin bisa jadi Salah satu item Pilihan nih Buat Batrix Tambah range lagi Untung nanti Rainer Apati ya Yang bisa untuk Dihasilkan lebih maksimal Di tangan teman-teman Sama dari arah Kyakira Tapi ya tuh ya Tantinya Bruno Sama Batrix Jadi early-nya Bruno sih Sudah sakit masalahnya Sampai dua item aja Itu bakal Bahaya banget Ya Ditutup dengan Vexana Lim Untuk Mengisi post di arah Midlane Wah early pressure-nya Dari teman-teman Legend sih Lumayan kenceng ya Kalau ngeliat dari Early ya Sebenernya bisa ngelawan Sih bisa juga yuk Vovius Khalid juga Gak kalah bagus sebenernya Iya sih Mungkin bedanya nanti ada di Midlane-nya aja Siapa yang clear duluan Mungkin itu yang akan Bisa pimpin rotasinya nanti Selama gak bonyok Karena gue rasa Cusin dia akan kalah clear Di awal Lawan Vexana Dan King Kembali dengan Alpha-nya Dia akan menjadikan Mungkin Objek-objek jungle Jadi makanan yang Begitu perkasa Tapi early game Pressure Bakal bisa gak Untuk dia mainkan Terutama dari Khalid Iya Iya Seperti apa Pertandingan antara Legion Esports Versus Ararchio Akira Perwakilan dari Vietnam Versus perwakilan Dari Brazil Kita akan saksikan Sesaat lagi Dan langsung saja Menuju Kolen of Dawn Oke Game pertama Bisa menjadi acuan Bagi Ararchio Akira Bisakah mereka Menanjaki puncak Lastman kembali Atau kali ini Joe Yang kali ini Sudah dinobatkan Untuk Joe Gon Bisa untuk Lepas Dari cap tersebut Oke Agresivitas di awal Khalid sama Cusin sih bakal Gila banget ya Bakal bener-bener Kuat Bisa dibilang Kayak gak Ngasih jalan lah Bentar Ini Gatot Kacamit Lane Gatot Kacamit Tunggu dulu Item rom-nya deh Siapa Karena di level 2 Jadi level 2 dulu Sini kayaknya Iya Dia mau High loss nya Yang tukeran dulu Untuk clear di wave pertama Biar di grupnya Lebih cepat juga Delete Wonder Bisa jadinya Akan yaudah Minimal ngejar level 2 Sia Paling ditata pertama Nanti abis itu Ada perubahan Oke Dan untuk sekarang Pergerakan dari kedua Timu King udah bandel banget King ya Dan teman-teman Jangan lupa Untuk ngeliat M6 Pass Karena udah hadir nih Udah ada item Exclusive M6 Dari tanggal 18 kemarin Tapi masalahnya Terjadi Louis Masih bisa Untuk mundur Viker Vexen Guard Tapi lumayan bagus Dari Legend Karena itu tadi Vexen nya ditaruh di atas dulu Untuk match up Sebenernya ya Gue rasa match up Match up high loss Sama profuse Enak sih Tapi ya Mungkin mereka punya Strategi lain Yang dimana Akhirnya Tengahnya diisi Sama halos Tapi yang Pegang role mid lane Itu tetap si Hehehe Dengan emblem Mage juga Rapture di talon pertama Ada penetrasi Tambahan nantinya Bikin damage Dari Vexen nya juga Gak bisa dianggap remeh Nah ini Strat kayak gini Sebenernya bisa ditukar Nanti di Tartal pertama Setelah Tartal pertama Mereka balik lagi Dan Hehehe Bener-bener masih Ngincar juga nih Untuk level 4 ya Kalau dia udah level 4 Eternal Guard akan jadi Combo yang bagus Bersama dengan Avatar of Guardian Tapi lantern player Dari tadi Bener-bener ngegangguin banget Terangkat derajat Dari sosok Miao Tapi Dengan AD1 King di arah depan Terkena impact yang cukup besar Gila sudah What the turtle Masih didapatkan oleh teman-teman Dari sosok RQ Akira Makanya Lewis yang dapat tadi Tanpa adanya retribution Karena king nya tumbang duluan Sebenernya agak bahaya Tapi Ngeliat Tartal yang bisa diamankan Yaudah Berarti keunggulannya masih ada di RQ Akira Mereka harus bermain lebih Dengan tempo yang lebih pelan Sebenernya sih Gak boleh buru-buru juga Ngeliat dari legend yang sekarang Mereka lagi ke Lagi kalah situasinya Dari Tartal yang pertama Oke Pertukaran udah mulai terjadi sih Lumayan lah ya Tapi alpha yang tumbang di awal-awal King Ternyata Kayaknya bisa jadi masalah juga Jadi terhambat tadi dari segi Buff yang dia udah kantongin juga kan Ya Ada sedikit Masalah kayaknya Ada problem Yang harus di solve juga Kawan-kawan Karena tadi gue agak kaget juga sih Ngeliat pergerakan dari RQ Akira Yang gue kira Wah ini udah pasti dominasi banget Dia bawa alpha Dia bawa Kalian Cusin di tengahnya kan Protesinya bakal enak banget itu Tartal pertama udah Mereka banget lah pokoknya Tapi ternyata Tumbang duluan bahkan tadi dari kingnya Dan ya Mau gak mau mereka harus reset kembali Mereka harus Sabar lagi juga Karena kalau ngeliat dari hero Teman-teman legend Mereka bahaya busa Ini Sedikit resiko ada di gold lane Bisa jadi nanti Turtle keduanya di mirror Gak di kontes sama legend Mereka kasih turtle ya Tapi tuker Dengan ngambil gold lane ya Dan itu akan menghambat nanti Scaling Dari teman-teman Mereka juga impact gara-gara ada Hehehe tadi yang ngambil Karena atas geluannya ya Tuker posisi Jadi dia bener-bener bisa untuk Ngeliat Flanking nih Karena alpha-nya king Tadi kan bener-bener Alpha-nya king Jadi gak bisa adu retry Ya ditumbangin juga Karena impact dari efek terrifiednya Dan ya kita kembali lagi Melihat bagaimana Perjuangan dari tim Brazil Dan juga Vietnam Ararqio Akira Dan juga legend e-sport Oke Dan ya sama-sama 2-0 ya Suara Dari Gio maupun dari gue sendiri Untuk di match kita yang terakhir Tapi udah mulai balik yuk Feksannya udah boleh balik mid lane Udah Kembali lagi ke habitat aslinya ya Karena gue ngerasa tuh metode yang kayak tadi ya Itu oke ketika lu bisa kasih pressure Karena mid ataupun karena XP-nya Contoh Mungkin nih mid lane Yang dia strong Kayak cusin Lawan di atasnya kayak Ya Povio sekarang lah Nah itu boleh tuh ditukar kayak gitu Jadi bisa kasih pressure gitu Dari bagian XP-nya Tapi kalau kayak tadi Gue agak sedikit bingung sebenernya sih Yang ingin dicoba Tapi ya Intinya sama Karena sama-sama level 4 nanti Dan di tartar pertama Selesai tartar pertama Itu akan balik lagi Ya mungkin Ini gak dapet momennya aja ya Antara kombinasi Genard Dan juga dari Hehehe Dan di arah topu set Lompat terus Lompat tekasi Dengan ada yang pruset yang dia lakukan Tapi ya Pertarungan kedua EXP Kayaknya gak bakal kolar sih Kalo A2-A2 berdua terus Konsep yang bagus sih Ketika lu pake Povius Musuh boleh jalan Darah gak boleh penuh Gak boleh Jalan darah penuh Kalo kecuali Khalid lah ya Agak susah juga Karena dia quicksand guard Tapi ya Akhirnya udah ngasih satu landing Mungkin ke arah atas Dan lagi-lagi Ini menurut gue lumayan Kecepetan juga ya Lumayan Kecepetan biar Mau gak mau Sebenernya Kalo ngomongin Penalti goldnya itu bakal rugi banget Dan masih bisa diamankan Gak mau ngebuang retribusin Seperti dari King Ya Mau gak mau nih Sekarang Turtle Akan dikasih dulu mungkin Sama-sama gak buang retribus Sebenernya Karena dari Joe-nya juga sama Bisa kontes Oke Bahkan Turtle-nya gak Gak bakal buru-buru juga Kayaknya Mereka mau menangin levelnya Sudah mulai ditarik Sebenernya Ararki akhirah Harus bisa setup Harus berani setup Jangan sampai nantinya Mereka kalah gerakan Hunter Strike Untuk Joe Udah jadi Counter setup sangat bisa dilakukan Namun kuat shadow yang menempel Dengan shadow kilang Situ buka Yoji masuk Langsung mencar ke arah bagian depannya Satu poin kill Bisa diamankan Luis Yang menjadi korban Namun Turtle Masih terbuka Retribution dari King Masih bisa mendapatkan Turtle Yang kedua mencari poin kill-nya Bahkan satu poin kill Berhasil didapatkan Mew Harus menjadi korban juga Masih mencari lebih Jenart juga yang tertinggal Bisa diamankan juga Dua Plus Turtle Keuntungan dari Ararki Wow Bener-bener team fight Yang hektik sekali Yang dilakukan oleh kedua tim Tapi dengan dua poin kill Yang kantungnya Ararki Akira Plus dengan Turtle pula Jelas ini Keunggulan terlihat Dari segi gold Yang benar-benar signifikan Menuju ke arah 2000 gold Ya walaupun ada pertukaran juga Jadi dua Sama dari segi poin kill-nya Dan Ya Join Dari tadi mungkin nahan ya Tapi sekarang Mulai kelihatan gerak-geriknya Bakal coba ditampar Tapi ada Ada satu shadow kill Bakal join dikejar Karena ada satu Raging Sentrum Masih Belum Bisa terkejar Bahkan Louis Tidak mengeluarkan flickernya Kalau dia mau tadi bisa Sebenarnya flicker Mungkin kondisinya Karena dari Joe-nya juga Dia belum mengambil buff Jadi kalau dia tadi turbang Dia respon Dia dua buff Sama aja Kalau tadi kondisinya Dia udah ngambil dua buff Ya Mungkin commit flicker Bakal jadi positif banget Untuk Louis tadi Dapetin poin kill Dan juga ngerugiin lah Dua buff yang hilang Untuk janggalnya Ya Dan ya Joe Hampir banget sih Tapi dia harus berterima kasih banyak Sama Hei Tadi tuh Kalau gak ada efek terrified Yang dihasilkan Hei Si tumbang itu Joe Pasti Yang Ya Reignard Yang bakal cumpul Jadi garda terdepan Avatar of the Guardian Gak dikasih Untuk keluar Bahkan sekarang flicker Tapi shadow kill Masih menempel Tapi ternyata Damage Masih belum cukup Raging Sentrum Kembali dibuka Louis Benar-benar menjaga Supaya Joe Bisa untuk terus mundur Gak ada di depan wajahnya Kalau kena tadi Raging Sentrum itu Udah dahsyat banget pasti Kayak point kill dapet Dapet lah satu solo kill juga Tadi bisa Karena Louis sendiri juga kan Khalid walaupun roamer Dari dasar damage nya juga Udah sakit Dasar tornado Dan Raging Sentrum nya Nah Dengan Snowball yang gue harapkan Tadi bagus untuk Anarcheo kira Sekarang udah mulai berjalan 2000 gold loh Diunggulin oleh mereka Dan turtle Kembali akan di fight Dibuka terus ya map nya Di tangan Dari Seijen Dia bener-bener Lanternflare yang digunakan Sangat-sangat Mumpuni sekali Tapi Miao masih ada Glorious Pathway mungkin Tapi untuk turtle Di reset kembali Makanya Kayaknya Tetep dipaksa Tarik ulur gitu loh Kondisinya Arakeo kira lagi menang level Dan juga sekarang Bakal di komit Oke Flicker Bersambungan proceed Dibuka Avatar of Guardia Tapi Joe mendapatkan Karakter taunya Mencoba untuk Menasak masuk Ke arah belakang Glorious Pathway Tapi shadow kill Dari Joe Tidak memberikan efek Apa-apa Bahkan sekarang proceed Memaksa Dari Hehe Untuk keluarin flickernya Dan dia berhasil kabur Dua revitalize ya berarti Ada memang konsep Dua revitalize yang dibawakan Walaupun dari Jinnardnya Tadi gak ngebuka Tapi seenggaknya Turtle terakhir Didapatkan oleh temen-temen Legend Dia gak boleh nih Ngasih lagi free Tapi wow Gustala Gustala Blade of Despair Udah jadi Jinnard Ketrigger dari revitalize-nya Akhirnya kepake ya Dan ini Ode Gustala Gustala Ini bakal Jadi satu Targetman Dari Ararchy Akira Untuk bisa ngasih Damage yang besar Bahkan inner turret Diara top lane-nya Bakal coba untuk dihajar Glorious Pathway Dibuka untuk defensive saja Ini membuat dari Legend Bener-bener berusaha Mati-matian loh Untuk ngamanin inner turret-nya Masalahnya masih ada Ini juga tadi Damage reduction ya Dari inner turret Makanya gak bisa Hancur cepat kan Nah itu pun tetap Mau hancur Bagian dari Mid lane-nya juga Bisa banget nih Untuk diambil Tapi team fight kayaknya Atas tetap bakal jadi tujuan Tapi ada fun fact juga nih Ternyata ada debut Untuk Chushin Di M6 Wildcard Setelah tujuh match Di band terus-terusan Tapi sekarang Legend ngasih Untuk hadir Di tangan saja Dia mau coba Untuk ngelawan ketakutannya Sendiri mungkin ya Karena belum ada yang berani Ngelepas juga Mungkin bisa jadi Impact dari Chushin-nya Sebenernya gak se-powerful itu Atau mereka tahu nih How to counter Chushin Makanya kayak mereka Udah siapin juga kan draft-nya Mereka bawa Hayabusa Sebenernya yang dimana Chushin Kena assassin Tetap akan berat Iya Ini ibu itu kayak Reverse psychology Kalau kata psikolog Gimana Kalau kita punya trauma tersendiri Kita lawan trauma itu Dengan kita munculkan Dan Chushin yang dihadirkan Oleh teman-teman legend Mungkin mereka mau ngelawan traumanya Wow Tapi di babak yang cukup penting Sebenernya agak sedikit ngeri juga Bukan berarti gak bisa So shadow kill Barusan dari Hayabusannya Joe udah kebuang Berarti di lord pertama Yang udah muncul Gak ada shadow kill juga Kayaknya Menjadi pilihan yang terbaik Untuk legend sekarang Cari kepala Oh Kayaknya ada flicker Tadi yang ketrigger dari Hehe Mengindari teamfight Dari ararki Akira Dan bahkan lihat Bagaimana sosok dari Tekashi Bandel banget Dia ada dimanapun Hehe berada Lompat terus Dengan area proceed Tapi daylight Yang kali ini Bakal menjadi satu target main Dari teman-teman legend di sport Mereka bakal coba Untuk memberikan damage Dari sosok daylightnya Quad shadow Shadow kill Damagennya masih terbagi Tapi Luis masih bisa mundur Dengan Raging Sandstrom Bahkan avatar of Gartian Masih belum mengenai targetnya King Masih selamat Tapi Lord Yang bakal coba dipegang Hati-hati dengan area Gustala Gustala Hampir saja Damage yang dihasilkan Bisa mendapatkan point kill Tapi ternyata Joey yang gak punya apa-apa lagi Maju karena depan Langsung bisa dihilangkan Lagi karena belakang Hehehe Menjadi korban Dari lantian selamat Double kill Di tangan Gustala Gustala Menjadi jawaban Sang striker Punya damage yang on point Wow Gustala Gustala Positioning yang begitu baik Membuat dia bisa Kedeliver damage Dengan sangat-sangat maksimal Bahkan Tumbangnya Joe tadi Thanks to Pubius juga Tekasi tadi yang ngebeli waktu Sampai Joe gak bisa balik lagi Dengan quad shadow nya Ditangkep lagi Dan ya itu tadi Main point nya Damage eksekutor nya Gustala Gustala Yang bisa dapetin point kill Lord Untuk Anarchy Akira Wah ini Jadi snowball parah nih Gustala Gustala ya Ya walaupun di awalnya Juga ada Ngasih pressure besar sih Kepada Daylight Tapi dengan Tiga point kill tambahan ini Yang didapatkan Gustala Gustala Apalagi tadi Di item keduanya Udah BOD Ini mau item ketiga Apa ya Habis ini Hunter side udah pasti Ini pertama kan Ya Opsi nya banyak sih sebenarnya Untuk kasus Dari Batrix ya Haptasis kan Di item pertama Dia mau pake Sniper nya sih Jadi lebih enak juga Next nya ya bisa Kalau mau safety Win of nature Kalau mau damage lagi Dia mungkin bisa pake Si Hobber Dan kayaknya Opsi kedua Kedua opsi itulah Yang paling possible Untuk sekarang Ya Tapi sama-sama dengan Malefic Gun ya Jarak jauhnya ada Tapi jangan lupa Dengan adanya Malefic Gun Ini penetrasi juga Nambah loh Ini impact nya Dibuff dari Malefic Gun Bisa dibilang Dengan item yang Gak populer Waktu di Spatch kemarin Sekarang bener-bener Rata-rata Rumah orang pake Malefic Gun Karena dulu Trigger nya susah yuk Sekarang Trigger nya gampang Makanya Laris manis Dan Lord Sudah mulai masuk Ke dalam base Dari Legend Esports Oke ada Consil yang terdengar Lihat bagaimana Arki Akira Memaksa dengan Adejo dengan Quad Shadow Untuk bisa clear Tapi Eternal Guard Mengusir ke arah Luis dan kawan-kawan Untuk sekarang Base turret Di ada top lane Masih aman Walaupun Mereka Udah kecetil Lumayan besar Lanjut Bawa Oke Adejo yang bakal Coba untuk melakukan Satu trigger Dengan ada Satu shadow kill Tekasi menjadi korban Tapi Registens Trigger Dapatkan Tiga player sekaligus Malah menjadi Malah petaka Bagi Luis itu sendiri Quad Shadow karena depan Memberikan cicilnya kepada King Spear of Alpha Hanya untuk defensif Ya ya Mau gak maurus mundur Satu gua misplay tadi Kalkulasi damage yang kurang matang Ternyata dari Tekasi yang membuat dia akan menjadi korban nih Lumayan banget Karena Joe Dia tau banget Untuk Poveus gak bakal bisa ngekill dia Jadi dia pede untuk kasih basic attacknya dulu Dan sekarang Hilangnya dua Frontliner Dari temen-temen Akira Membuat Ya Legend Esports Bakal pegang mapnya dulu Dia bakal pegang zona Kendalinya dulu Bahkan dari Lord Advantage nya Ya gak terbilang terlalu bagus sih Karena gak ada best turret yang hancur juga Iya Mereka Hampir dapetin atas Tapi tadi Kredit sih kepada Luis ya Resident Sin Strongnya dapet Tiga player Sayang follow up damage nya jadi kurang Dari temen-temen Akira Dan sekarang Dari Legend Esports Seakan-akan mendapatkan nyawa Ataupun ada angin segar nih Setelah Pressure dari Akira gagal Pelan tapi pasti Ngeliat dari Legend juga yang sekarang berani keluar ya Kunggulan Gulk masih dipegang Luis Coba dengan Volleyball Mencoba untuk mengebok Ke arah Luis Avatar of Guardia terlalu jauh Untuk bisa mundur dari Legend Art nya Itu kayak ada miss mekanik kayaknya Karena Dia gak di posisi terjebak juga Ketika memang dia coba di stun atau di initiate Dia masih bersih bisa lah Gak beli waktu dulu Tapi sekarang gak ada EOG Gak ada Raging Sandstorm Lord sudah mulai muncul Atas akan jadi pressure terus nih Landing atas yang udah rapi Untuk temen-temen ARAP Akira Bikin pressure nya akan Enak untuk mereka Dan atas muncul Itu bisa jadi sinyal loh Sinyalnya Terlihat sekarang Lama lagi kan Dari Hayabusa nya Joe Untuk tetap berada di atas Dan akhirnya dia bakal coba Joy tapi ternyata ARAP Akira Mereka gak mau commit Dia punya Daylight juga sih Ini yang jadi masalah deh Tadi bisa free dari belakang Luis dikit Tapi ternyata Tapi ternyata Joe diusir mundur Lihat bagaimana tekasinya Menjadi garda terdepan Tapi Seja dalam masalah Avatar of Guardian yang tidak ada Bukan menjadi masalah Karena volleyball dari Daylight Yang akan memberikan damage optimal Cribson Bakken bahkan tadi shield Yang muncul gak bisa Untuk menyelamatkan Oh Dia rambut Tapi YOL menyelamatkan itu semua Dan King menjadi sumbal Luis Bagaimana Luis Mencoba untuk berikan damage Tapi Daylight Terlalu free di arah belakang Avatar of Guardian gak kena apa-apa Tapi base turret masih utuh Tidak dengan outer turret di arah mid lane Wah Legion mereka mulai bangkit Dengan defensif yang begitu baik tadi Dan tekasi yang kembali menjadi korban Sagan Yang tadi miskalkuasi damage itu bener-bener fatal Dan Hehehe dikejar Koncil Oke ada koncil Tapi Hehehe masih coba untuk dijaga oleh jenar juga Dan Lord Akhirnya bisa di take over Oleh teman-teman dari Legion e-sport 5000 gold keunggulan tadi loh Ditarik nih sekarang sampai 1000 gold aja Dan mungkin akan di range sekitar sini aja Kecuali nanti inert Nanti bisa dihabisin Unggulnya bahkan ke Legion e-sports juga Tapi ya Gue ngeliat arah kira-kira Mereka membuka Winning condition dari Legion e-sports loh Iya loh Dan itu bener-bener fatal banget akibatnya Mereka gak ada yang bisa masuk ke belakang Gue gak ngeliat King Yang bisa untuk melakukan adegan-adegan berbahaya ke belakang loh Dengan spirit of alpha Gak bisa juga sih Front to back pun berat Karena high loss High loss dan juga gotot kaca Dua revitalize Mereka harus nunggu timing yang tepat banget nih Kalau memang mau ke belakang Mungkin Renner Plus Regen Sandstrom Kayaknya bisa deh Langsung ambil belakang Dari 3 item Eh busa 1 item terakhir lagi nih Menuju full item Yang dimana alphanya juga sih Menuju ke item terakhir Tapi liat dari Batrix ini sakit banget sih Jadi di DHS dan Wind of Nature Ya demakan base turret Bakal menjadi target operasi Avatar of Guardian Mengenai ke arah season juga Tapi Regen Sensor dari Luis untuk defensive season Gak selamat karena ada Shadow Kill yang masuk Dan bakal Wind of Nature Sudah ketrigger dari Gustav Satu Bastar di bagian bawah menjadi harga yang sangat-sangat mahal Mereka dari teman-teman legend Akan enak banget buat setup next objective lord ada di atas Bawahnya udah super minion dan mereka tahu Gak berhenti sampai disana Yoi Dengan ada echo shadow lagi Tekanan demi tekanan dirasakan oleh RRQ Akira Seakan-akan dengan sangat cepat Legion Esports membalikkan keadaan Lim Satu momen Base turret hancur langsung Ya 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 Dengan miskalkulasi seigen aja tadi Jadi Crimson Baconnya tadi gak bisa bikin selamat Shieldnya tetap kurang Langsung balik loh semuanya Bahkan liat goldnya Ini bisa dibilang udah gak ada perbedaan lagi Under 1000 Di menit 17 Kayaknya udah jadi setara lah dari keduanya Dan jangan lupakan yang tadi gue bilang Lord selanjutnya ada di atas Best turret di bagian bawah punya RRQ Akira Udah gak ada Nah pressurenya akan lebih enak Legend gak usah capek-capek ngurusin far lane-nya Dia bisa fokus pressure aja di bagian lordnya Sekitaran lordnya Dan nanti dia bisa setup langsung cepat Wah ini bener-bener ya And when the daylight comes I'll have to go Kalau daylight datang kita harus pergi Tinggal kasih nada itu Tau gak nadanya Gak usah Gak usah kan Gue sih tau Gak usah Liat lord yang akan muncul nanti Tapi kalau Misalkan kita ngomongin seolah RRQ Akira ya Andai mereka mau kontes juga masih possible sih Mereka masih punya dua frontliner Ya kayaknya emang opsi terbaik Sementara front to back deh Wah buset Daylight Pake Demon Hunter Sword dan Windtalker Astaga ini udah bener-bener item jahat semuanya udah dipake Main front to back juga lebih ready dia nih Karena ya kalo ngeliat item dari Gustala Gustala Ada DHS juga kan Nah itu memang tujuannya mau main front to back Buat bocorin miaunya Atau ya apapun lah dari frontlinenya Tapi gak mau kalah juga ternyata Daylight Langsung pake DHS Dan setup lord dilakukan Legend Esports Dan bahkan mungkin dibilang tebel gak setebel dari Hylos dan juga Gatot Kaca yang dimiliki sama RRQ Akira Tapi lord yang udah setengah HP Langsung di reset begitu saja Melihat bagaimana pergerakan dari RRQ Akira sendiri yang udah coba untuk setup juga Kepada Shadow Ngejar lagi Lewis dalam masalah Karena Shadow killnya mulai masuk ke dalam tubuhnya Bahkan memaksa Regisizer untuk keluar Melihat bagaimana Daylight yang hadir Membuat dari Lewisnya kabur Tapi dengan ada yang satu Avatar of Guardian kembali Masih belum mengenai target Flicker dari sosok Seijen Ini membuat masalah Tapi lihat Daylight Masalah bisa terjadi dengan ada yang satu Volleyball yang mematikan Digebok bola dari Daylight Memastikan poin kira-kira Sagi banget Bakal ditindas abis Lewis juga dalam masalah triple kill Berhasil dapatkan di tangan Daylight Menyisahkan dua member King dan juga Gustal Agusta Dan Legend lihat mereka mau commit Mereka melepas slotnya Mereka mau coba untuk endgamenya Akankah RRQ Akira dalam masalah Akankah RRQ Akira bakal melepaskan Dari slot pertamanya Tapi dengan RR Spear of Alpha Dipensifan coba dibuka Tapi Joe Memaster dengan Shadow kill Karena Winterground yang trigger begitu saja Tapi ternyata best turretnya tinggal sedikit lagi Best turretnya bakal menjadi target Gustal Agusta gak ada Tidak ada video dan lihat bagaimana Daylight Masih ada Immortal Dan kali ini wipe out Legendisport Memastikan kemenangan mereka Kebangkitan Kekalahan match mereka kemarin Menjadi satu hal yang positif Pengalaman yang berharga Dan RRQ Akira Tidak bisa berbuat banyak Pikara Cusin yang bahkan terlihat kurang efektif pun terjadi Lepas Cusinnya Kasih Cusinnya Menjadi winning condition dari Legendisport Wow Ternyata 7 kali di band 100% dari band rate Ternyata bukan menjadi kendala untuk mereka Mereka punya jawabannya dengan Bruno yang bisa snowballing Di awal dia ditertekan Daylight Dan akhirnya membuat dia Dapetin triple kill di momen terakhir Satu momen yang diciptakan juga terhadap Sejen Wah Langsung membalikkan semua usaha yang coba untuk dilakukan oleh RRQ Akira Mungkin gue bisa bilang Lupakan Cusin dulu sih Untuk RRQ Akira Karena dia gak bisa memfungsikan Cusinnya dengan baik tadi Pressure early-nya ada memang Dia setelah clear wave pertama doang Jadi kayak under 2 menit lah Itu kelihatan Cusinnya masih aktif Di atas starter kedua Bahkan di starter ketiga tadi Kayak udah kelihatan banget Cusinnya gak bisa ngapa-ngapain Pock damage-nya sama Bruno juga Karena kalau memang ngomongin Cusin Dia kan memang tipikal Pock damage nih Kalau ngelawan marksman yang Pock damage juga Bruno gak kuat Karena badannya Cusin tuh gak ada badan Mau gak mau ya Dia harus lawan marksman yang kayak kabur-kaburan Yang kayak butuh waktu untuk ngekill gitu kan Yang pake-pake Trinity Biar di awalnya bener-bener gak bisa ngelawan Baru Cusin ini efektif Tapi kalau Bruno kayaknya jangan dulu sih Dan itu ada di pick kedua terakhir lagi Dari Bruno-nya Jadi bener-bener kayak udah surprise banget Untuk temen-temen RRQ Akira Ketika melihat Bruno Di awal sih jujur Gustala-Gusta gila banget Ini biru Rainer-nya ini on point semua Tiga point kill berhasil dia dapetin Tapi High ground terakhir mereka Dia gak bisa defense juga sih Posisinya juga bagus Tapi kita sambil bahas juga nih Untuk item buildnya kawan-kawan Seperti apa sih Dari rangkaian itemnya Sudah diamankan juga dari kedua tim Mungkin kalau ngomongin sedikit soal Bruno ya yuk Gue ngerasanya Karena kita tadi juga Bahkan pas drift bahasannya Dunox, Nathan, Harid Jadi gak ada fokus ke physical Karena jungle-nya udah physical gitu kan Tapi ternyata Bruno yang muncul Dan settingan item jahat Seperti yang tadi udah kita jelaskan Dua item Bruno Hasklaw Berserkar Fury Ini udah langsung bikin damage Dari Bruno-nya cukup Apalagi tambah Malefic Gun Range-nya jauh Dia ada di posisi yang cukup aman Sama halnya sebenernya Dengan Batrix juga Karena dari Batrix Deliver damage-nya juga bakal Extreme banget Dengan Blade of Despair Malefic Gun Ada Heptasis juga Untuk main early-nya tadi Dan DHS Konsep front-to-back Yang memang udah disiapkan juga Tapi cukup disayangkan dari Ya itu yang gue bilang Sagan Dia butuh Item defense Bahkan liat Ada Dreadnought armor yang dibikin Clock of Destry-nya gak dijadiin Kemudian ada defense juga Cukup sayang sih Kalau COD-nya gak dijadiin Iya ya Jadi gak maksimal jadinya Dari penggunaan COD Kalau cuma dari Illusion Gem Ada cooldown Ada cooldown Iya ada cooldown Tapi dia pake agility ya Bahkan udah tenacity juga loh Brace might Brace might lagi Wow Dia gak pake basic common Iya Mungkin Sebenernya kalau dihitung Secara garis besar Di mid to late gamenya Cukup-cukup aja Karena crime sebekan juga kan Bikin mananya jadi Lebih enak gitu kan Terus Iya Ngeliat dia pake emblem match Dia butuh damage juga Magical-nya agak sedikit kurang Jadi kalau dia pake basic Basic common emblem Dia gak ada penetnya Makanya dia larinya ke emblem match Cuman ya Kalau dilawan sama Vexana Yang memang tipikal Spam skill Spam skill Pok damage-nya gede Kayaknya masih tetep Ungkul Vexana memang Iya Pagi tadi kan juga Kalau ngeliat Vexana sampai ambil di atas dulu Sip-sipan gitu tadi Bersama dengan Ginhardt-nya Tapi tadi Stats yang terjadi nih Dari kedua tim Game ini cukup panjang 19 menit Jual beli serangan juga terjadi Tapi yang akhirnya Tadi Turtle Emang di take over Sama RRQ Akhirnya dua kali Ternyata bisa untuk Dicolong nih satu Gak jadi perfect turtle Jadi awal dari Swing gold Yang akhirnya lumayan berhenti Tapi ketika di load pertama Tadi masih tetep Manjak si goldnya RRQ Akhirah kan Nah masalahnya Ketika ada Satu misplay dari Take Ashi di bawah loh Lagi nge-defense kan Take Ashi-nya tiba-tiba Karena shadow kill Terus kayak udah gak bisa kabur lagi Satu poin kill didapetin Itu langsung buyar semua Legend langsung kayak Ngambil map kontrolnya Mereka langsung ngambil Zona-zona yang memang Krusial banget Dan itu bikin Akhirnya gak bisa keluar Dan Joe seakan-akan menjawab ya Di game pertama ini Dengan dia gak mau jadi Joe Gone Dia mau jadi Joe God Lihat banget Asas ini tadi kan Tapi kita bakal lihat Untuk MVP by GoPay Siapa sih yang jadi MVP Gua sih Daylight Daylight sih harusnya Jadi dia yang nge-deliver Damage paling banyak Atau ya Joe mungkin Dan Daylight ternyata Karena ngeliat dari Satu kali tumbang Untuk Bruno-nya juga Di kondisi Yang bisa dibilang awal Kondisinya struggling banget lah ya Dari Bruno-nya juga Satu Dead doang berarti Memang dia bisa Bisa jaga posisinya dengan aman Dia bisa cari farming Dimanapun sampai itemnya jadi Karena GPMnya juga lumayan tinggi Dan gak takut nih Untuk nge-poke damage Total damagenya 88 ribu soalnya Buset Belum dari worthy Yang bisa jadi Pantulan-pantulan damage ya Dari worthnya Damage yang tadi Dengan volleyball sih Gila banget Tapi ya Kita bakal ngeliat Untuk highlight yang terjadi Di game yang pertama Itu tuh Tumbangnya Tekas itu Awal dari segalanya tuh Sebenernya ada lah Awal comebacknya juga Bisa dibilang dari Sagan lah Sagan nih Ini juga tumbang Tapi sebelum itu kan ada Momen Tekasi tadi Jadi kayak Blunder berkelanjutan lah Bisa gue bilang Ada misplay berkelanjutan Yang membuat akhirnya Gold swing mereka turun Belum lagi dengan Satu tumbang Tiba-tiba ada yang maju lagi Terus kayak mereka Sakan-akan tuh Ganter yuk Ya Dan memang targetingnya Mau ke arah Bruno sih Mau ke arah daylight sih Tapi daylightnya di cover Dengan baik Menggincar ke arah jauh Gantian dari daylight Yang akhirnya ngasih Damage Ditutup dengan triple kill Kayaknya daylight di game ini Indah banget sih Ini kayaknya Bruno nya Bisa di respect mungkin ya Karena Lancar juga mainin dua bolanya yuk Untuk mainin dua bolanya lancar Berarti udah bisa dibilang Bruno yang Oke lah Lihat Damage itu bakal Gila banget Dan posisi dari Bruno ini Karena pake malefit gun Di bisanya Terima kasih Diba4